Hai 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 Mimin mau tanya dulu nih Disini adakah sobat kepoin kamu yang cita-citanya menjadi traveler dan kelihatan dunia? Rasanya kurang lengkap juga ya kalau kita belum tahu nih Fakta menarik tentang negara di dunia Eits, tapi jangan khawatir dulu Karena kita akan membahas fakta menarik tersebut di rintik ke-12 So, tanpa berlama-lama lagi Langsung saja yuk, kita jumpa Langkah pembahasannya Pertama ada Ethiopia Negara yang merayakan tahun baru 2014 di bulan September 2021 lalu loh Kok bisa ya? Hmm, hal tersebut dapat terjadi sebab penanggalan mereka tidaklah sama dengan kita Yang menjalani pergantian tahun di bulan ke-12 Diketahui mereka memiliki siklus pergantian tahun di bulan ke-13 Bukan hanya itu saja Ethiopia yang memiliki kalender dengan ketertinggalan 7 tahun 8 bulan ini terjadi karena pada saat itu gereja katolik mengubah perhitungan pada tahun 500 Gereja ortodok di Ethiopia tidak mengikuti langkah tersebut dan akibatnya sistem kalender mereka jadi tertinggal jika dibandingkan dengan kalender masehi pada umumnya Fakta pertama ini mampu dijawab oleh sebagian besar responden yaitu 68% Berikutnya ada negara yang gak asing lagi pastinya di keringat kita semua yaitu Korea Salah satu fakta unik dari negara ini yang telah dijawab benar oleh 62% responden adalah umur penduduknya yang lebih 2-1 tahun dibandingkan umur internasional yang diterapkan di berbagai negara Hal ini karena warga Korea beranggapan jika umurnya sudah terhitung sejak mereka berada di rahim ibunya yakni kurang lebih 1 tahun Uniknya pertambahan usia warga Korea akan terjadi hanya pada tahun baru dan bukan pada hari ulang tahun orang tersebut Namun mereka masih tetap merayakan ulang tahun saat hari kelahiran mereka dan usianya pun turut bertambah Sepertinya sobat kepoin kamu cukup familiar nih menentukan negara mana yang menggunakan satuan feed Hal ini dibuktikan dari 74% responden yang menjawab dengan benar yaitu Amerika Serikat Negara ini masih menggunakan satuan pengukuran imperial seperti inch, mils, dan feed yang sudah digunakan sejak abad 18 Ketika terjadi revolusi Perancis, Inggris menerapkan satuan pengukuran Matrix kepada negara jajahannya termasuk Amerika Serikat Namun masyarakat Amerika kala itu mengelak meski sudah dianjurkan karena saat itu pemerintah Amerika tidak mengwajib ke masyarakat mempelajari satuan pengukuran baru Dan adanya anggapan bahwa membutuhkan banyak anggaran untuk menerapkan sistem Matrix tersebut Selanjutnya kita berangkat ke salah satu negara yang terletak di bagian Afrika Timur yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2011 yaitu Sudan Selatan Sudan Selatan memperoleh kemerdekaan dari Sudan setelah Perang Saudara dan konflik mengerikan selama bertahun-tahun Namun walaupun sudah merdeka, ternyata berbagai konflik kekerasan masih terus terjadi di negara ini Belum lagi pada tahun 2021, Sudan Selatan menjadi salah satu negara termiskin di dunia yang dilanda kelaparan Hmm, kita doakan semoga masyarakat di sana baik-baik saja ya sobat kepoin kamu Siapa sih yang gak kenal negara satu ini? Yap, Arab Saudi Dari 2.149.690 km persegi, hampir 95% wilayahnya adalah padang pasir Saat musim panas, suhu tertinggi di negara ini bahkan dapat mencapai 45 derajat celcius Bahkan beberapa wilayah di negara ini tidak diguyur gujin sepanjang tahun lho Faktanya, Arab Saudi termasuk negara terbesar di dunia yang tidak memiliki sungai permanen Sebaliknya, negara ini memiliki banyak wadi atau lembah yang merupakan dasar sungai yang tetap kering secara permanen Oleh sebab itu, hampir semua masyarakat timur tengah, termasuk Arab Saudi Mengolah air lauk menjadi air tawar untuk diminum Proses pengolahan ini dinamakan desalinasi Arab Saudi juga memiliki lebih dari 33 pabrik desalinasi air Salah satunya adalah yang terbesar di dunia dalam hal volume produksi Next, ada fakta yang menarik yang berasal dari negara tetangga kita, yaitu Papua New Guinea Tau gak sih sobat kepoin kamu? Kalau negara ini merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia lho Terdapat 840 bahasa yang digunakan oleh penduduk di negara ini Wow, jumlahnya sangat mengejut kan bukan? Papua New Guinea memiliki 3 bahasa resmi yaitu bahasa Tokpisin, bahasa Hirimoto, dan bahasa Inggris Nah, sobat kepoin kamu perlu tahu nih kenapa ya negara ini memiliki bahasa yang sangat beragam Alasannya adalah bentuk permukaan bumi di negara tersebut yang terdiri dari lembah yang dalam serta mendin yang sulit Hal tersebut membuat penduduk hidup secara berkelompok dan pemisahan suku tidak dapat dihindarkan Fakta menarik berikutnya datang dari negara kepulauan Wah, sayang sekali nih pada fakta terakhir ini hanya sebesar 38% jawabannya tepat dari sobat kepoin kamu Negara dengan jumlah kepulauan terbanyak di dunia adalah Swedia guys Negara ini memiliki 267.570 pulau Sebagai perbandingan, Indonesia hanya memiliki sekitar 17.000 pulau Wah, perbandingannya sangat besar ya Ribuan pulau di negara ini tersebar di sepanjang garis pantai timur Swedia Dari ujung utara hingga ujung selatan Akan tetapi jumlah pulau yang berpenghuni kurang dari seribu pulau guys Yang paling terkenal adalah kepulauan Stohok Yang terdiri dari hampir 30.000 pulau, pulau kecil dan bepatuan Terima kasih Terima kasih Terima kasih